Intro Sahabat foto, apa kabar? Nama saya Totis, salam kenal bagi teman-teman yang baru kali ini mengunjungi YouTube channel saya. Tidak terasa ini adalah video kesebelah saya tentang Shutterstock. Membangun fotofolio dengan foto yang banyak dan keragaman yang luas adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan penjualan kita di Shutterstock. Masa-masa awal menjadi hal penting karena kita tentu saja ingin foto yang diupload segera laku dan banyak diminati. Keragaman subyek foto tentunya berkaitan dengan berapa sering kita hunting foto dan berapa banyak variasi subyek yang bisa dipotret. Secara sederhana, kita bisa bagi dua kegiatan hunting kita. Pertama, outdoor yaitu memotret benda-benda di luar ruangan. Dan yang kedua adalah indoor atau di dalam ruangan. Pada kondisi-kondisi tertentu, kadang tidak mudah untuk konsisten hunting foto outdoor. Misalnya karena cuaca kurang mendukung, atau ketika waktu kita cukup terbatas untuk kepergian ke luar rumah. Solusi alternatif tentunya memotret di rumah saja. Namun, sudah barang tentu perlu disiapkan benda-benda apa saja yang menarik untuk difoto dan dijual di Shutterstock. Di video kali ini, saya ingin berbagi tentang apa yang saya siapkan di rumah. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi teman-teman pemula maupun yang baru akan bergabung sebagai kontributor Shutterstock. Di rumah, saya sengaja menyiapkan satu pojok kecil yang saya beri nama pojok mini studio. Saya menyiapkan satu meja kecil dengan alas kertas putih sekaligus berfungsi sebagai latar belakang. Alas ini bisa diganti-ganti dengan kertas background lain sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus selalu putih. Karena kebetulan saya sudah memiliki lampu blitz model ringkes, saya pasang di kiri dan kanan meja, satu mengarah langsung ke subyek foto, dan satu lagi saya gunakan untuk menerangi background. Studio mini ini selalu standby di ruangan saya setiap harinya, sehingga sewaktu-waktu jika ingin memotret tinggal menyalakan blitz, menyiapkan subyek serta kamera tentunya. Studio mini sederhana ini sangat efektif menjadi solusi ketika saya sedang males atau tidak punya cukup waktu untuk hunting outdoor. Berbagai subyek dan kreasi dapat kita foto dan wujudkan di sini. Ketika sudah menemukan settingan kamera dan lampu yang pas, saya sempatkan mencatatnya agar di lain waktu, jika ingin menggunakan settingan yang sama, tinggal menyesuaikan dengan catatan. Bagi teman-teman yang ingin mendalami tentang studio mini, saya sebelum ini juga punya video tentang hal tersebut. Linknya saya sertakan di pojok kanan atas. Nanti teman-teman bisa menontonnya. Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Selamat mencoba dan salam potret! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!